Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya Karena dengan keadaan yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan keadaan yang sehat pula Kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bupena untuk SD atau MI kelas 4 Kita masih di jilid 4C, tema 6, cita-citaku Karena kemarin ada yang request juga untuk menjawab atau membahas soal penugasan Di sini akan kita bahas bersama-sama ya Oke, itu mari langsung saja kita ke soal penugasan di halaman 77 Halaman 77 Perhatikan peta penyebaran daerah industri pada halaman selanjutnya Lalu kerjakan tugas-tugasnya ya Jadi kita diminta untuk melihat peta penyebaran daerah industri di Indonesia ya Di sini untuk cara membacanya ya Adik-adik semua dilihat ya Jadi ini ada keterangannya Yang gambarnya seperti apa Itu menunjukkan apa Oke, misalnya ini kita lihat contohnya Yang jelas ya, paling jelas ini saja Misalnya Industri kapal Industri kapal itu ada di mana saja Kita lihat yang ada gambarnya seperti jangkar ini ya Nah, ini ada di Surabaya Industri kapal itu ada di Surabaya Kemudian Di mana lagi? Jadi kita lihat ya Gambarnya seperti apa Kemudian lokasinya di mana Nah, industri kapal Ada di Nah, cuma ada di Surabaya ya Ada di sekalian Oke, sekarang kita ambil contoh lagi Misalnya ini Ada gambar pesawat terbang ya Pesawat terbang ini berarti adalah industri Apa? Industri pesawat terbang Industri pesawat terbang adanya di Bandung Cuma ada di Bandung Kemudian ada gambar mobil ya Kalau gambar mobilnya ada di Surabaya Kemudian ada di Medan Ada di Jakarta Nah, ada di Makassar lah Ini berarti Industri apa? Oh, industri mobil dan kendaraan roda 2 Atau perakitan lah Seperti ini ya Adik-adik semua mungkin bisa dilihat sendiri Karena ini gambarnya Kok sepertinya kurang jelas Kalau di ini ya Nah, seperti ini Misalnya ada di Kudus Ada di Semarang Ini gambarnya apa? Seperti inilah Ini adalah ternyata rokok ya Berarti industri rokok Itu ada di Kudus Ada di Semarang Ada di Surabaya Cara membaca seperti ini Kemudian ada di Malang Kediri Tulungagung Oke ya Langsung saja kita ke Soal yang diminta ya Lengkapilah tabel berikut disini Sudah saya tuliskan sekalian ya Jawabannya ya Adik-adik Jadi Ini sudah Saya berusaha untuk mencari ya Penjelasan dari soal-soal yang ada Nah, ini jadi Yang sebelah kiri adalah Jenis industri nya Kemudian yang Tengah ini adalah Jenis sumber daya alam yang digunakan Kemudian yang paling kanan ini adalah Lokasinya Ini contohnya misalnya Gula pasir Industri gula pasir itu Sumber daya alam yang digunakan apa? Tebu Kemudian lokasinya di mana? Di Tegal, Jatiroto, dan Yogyakarta Ini sebenarnya Ada lebih dari tiga ya Tapi dituliskan tiga Ini saya juga Seperti itu Mungkin kalau ada adik nanti Mau ditambahkan juga boleh Kecuali kalau hanya ada Satu Atau dua itu berarti Saya tuliskan itu Tapi kalau Lebih dari Dua atau tiga Saya tuliskan Tiga atau empat ya Adik adik Oke, sekarang Industri kaca Industri kaca Itu jenis sumber daya alam Yang digunakan adalah Pasir kuarsa Kemudian lokasinya Ini ada di Surabaya ya Ini Saya kemarin Masih Gambarnya Ternyata Salah ya Ini Ternyata Antara kaca Sama apa kemarin Oke, jadi jawaban yang betul ini adalah Di Sidoarjo ya Cuman ada satu Berarti industri kaca Hanya ada di Sidoarjo Ini kalau saya tuliskan Cuman satu Oke, coba kita lihat disini ya Saya kasih contoh Yang nomor dua ini berarti Industri kaca Di Sidoarjo Coba ada adik sekalian Dilihat disini Kaca Mana kaca Kita lihat dulu Gambarnya Seperti apa Nah ini Putih seperti ini ya Ini adalah industri kaca Nah kita lihat Apakah betul Ada di Sidoarjo Nah kita cari Yang gambarnya Putih Kotak lah ini Ini ya Jadi Mungkin ada Adik semua Kalau melihat langsung Bisa Kelihatan Ya ini Jadi di Sidoarjo Kemarin saya lihatnya Ini Ternyata ini adalah Rokok ya Bukan kaca Karena ada Sama-sama putihnya Cuman atasnya ada hitam Sedikit lah Ini kita lihat Nah keterangannya Oh ternyata ini rokok Bukan kaca Kaca ini cuman ini Ya Itu ya Adik-adik semua Industri kaca Hanya ada satu Mungkin kalau adik-adik semua Bisa Mencari ketemu Ya bisa ditambahkan Tapi sepertinya Hanya ada satu Industri kaca itu Hanya ada di Sidoarjo Oke langsung Kita lanjutkan Ke berikutnya Ya Industri sepatu Ini sumber daya alam Yang digunakan adalah Kulit hewan Ya Kemudian lokasinya Nah ini ada banyak Ini saya tuliskan Beberapa juga Dari Surabaya Jakarta Bandung Yogyakarta Ini sebenarnya ada lebih ya Cuman saya tuliskan 4 Kemudian Industri kertas Industri kertas itu Sumber daya alam yang digunakan adalah Kayu Pinus Kemudian lokasinya ada di Padalarang Belabak Belabak itu Magelang Jawa Tengah Kemudian ada Banyuwangi Banyuwangi itu Jawa Timur Kemudian industri cat Cat ini Sumber daya alam yang digunakan Ini pigment dari bahan hayati Jadi ada bahan organik Dan anorganik Sebenarnya Ini saya tuliskan Cuman satu Yang organik Ini dari bahan hayati Seperti Arang kayu Daun Dan Getah Tanaman Kemudian Lokasinya ada di Jakarta Gresik Dan Surabaya Kemudian Industri Bahan Ini Sumber daya alam yang digunakan adalah Getah Pohon Karet Ini lokasinya ada di Jakarta Kemudian Industri Kilang Minyak Sumber daya alam yang digunakan adalah Minyak Bumi Lokasinya ada di Medan Dumai Cilacap Dan juga Sorong Kemudian Industri Minyak Kayu Putih Sumber dalam yang digunakan adalah Pohon Kayu Putih Ini lokasinya ada di Ambon Dan juga Yogyakarta Industri Kayu Lapis Jenis sumber dalam yang digunakan adalah Dari Kayu dari Pohonan Atau Kayu dari Hutan Ini Industri Kayu Lapis Kemudian Lokasinya ada di Samarinda Palu Gresik Dan juga Jakarta Kemudian Industri Semen Ini sumber dalam yang digunakan adalah Batu Kapur Pasir Silika Tanah Liat Dan juga Pasir Besi Lokasinya ada di Aceh Cilacap Gresik Dan Kupang Kemudian Industri Mobil Itu sumber dalam yang digunakan adalah Besi dan Baja Lokasinya ada di Medan Magelang Magelang itu Jawa Tengah Kalau Medan ini Sumatera Utara Surabaya Jakarta Dan juga Makassar Kemudian Industri Mentega Ini sumber dalam yang digunakan adalah Susu Kemudian Lokasinya ada di Jakarta Bogor Surabaya Sumenep Dan juga Gresik Industri Pesawat Terbang Ini hanya Lokasinya hanya ada di Bandung Kemudian sumber dalam yang digunakan adalah Bajaringan Aluminium Dan juga Titanium Kemudian yang ke-14 Ada Industri Tekstil Sumber dalam yang digunakan adalah Tenunan Benang Benang itu berarti dari Kapas Bisa dari kapas Ataupun dari Kepompong Ulat Sutra Juga bisa Sumber dalam yang digunakan Ini tenunan benang Kemudian lokasinya ada di Pekalungan Yang paling terkena Pekalungan ini Jawa Tengah Ada di Jakarta Bandung Sleman Dan juga Denpasar Kemudian yang Nomor 15 Ada Industri Susu Kaleng Bahan Jenis sumber dalam yang digunakan adalah Susu Dan juga Logam Aluminium Ini sebagai Kalengnya Kemudian lokasinya ada di Jakarta Surabaya Dan juga Yogyakarta Kemudian kita Ke soal nomor 2 Industri apa saja yang Memanfaatkan sumber dalam Yang dapat diperbarui Dan tidak dapat diperbarui Berarti Gabungan ya Disini ada Cet Cet itu menggunakan Bahan Hayati Dan juga Non Hayati Atau Organik Dan Anorganik Jadi 2 Kemudian ada juga Susu Kaleng Ini kita lihat disini Susu dan juga Logam Mulia Jadi Hayatinya adalah Susu Dari Hewan Kemudian Logam Logam Mulia Berarti yang Itu dari Maaf Dari Logam Aluminium Bukan Logam Mulia Oke kemudian Nomor 4 Tuliskan upaya Yang dapat dilakukan Untuk menjaga Ketersediaan Sumber Daya Alam Upaya yang dapat dilakukan Untuk menjaga Ketersediaan Sumber Alam Disini sudah Saya tuliskan Ya Soal nomor 4 Oke Yang pertama Dengan menghemat Penggunaan Sumber Daya Alam Yang kedua Menghindari Penebangan Hutan Kemudian yang ketiga Melestarikan Lingkuan Hidup Dan yang keempat Dengan menggunakan Sumber Energi Alternatif Ini ya Di adik semua Kemudian Yang nomor 5 Kita diminta Membuat poster sederhana Silahkan adik-adik Bisa coba Dibuat sendiri ya Poster sederhana Ya Oke Mungkin Untuk Pembahasan Soal penugasan Di halaman 77 Sampai dengan 90 Ya Cukup sampai Disini ya Terima kasih Sudah melakukan Waktu untuk Belajar bersama Mohon maaf Bila ada Kekurangan Dalam penjelasan Silahkan Pertanyaan Atau saran Bisa dituliskan Di kolom Komentar Dan yang Masih ketinggalan Mungkin bisa Dicek di Playlist ya Pembahasan Bupena Kelas 4 Sekali lagi Terima kasih Dan mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa